Terima kasih. Yang sudah semangat aktif di Kormi Sumatera Selatan mudah-mudahan akan berlanjut. Terima kasih kepada Pak Supadio dan kepada Hos, Panitia, Kokel yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit bertidak lengkap, untuk sedikit memberikan penjelasan tentang apa itu SIGDAR, keperluannya untuk kita secara pribadi dan keperluannya untuk organisasi. Jadi, sebagaimana kita ketahui bahwa Kemenkes dan Kormi telah menandatangani kerjasama dalam bidang yang pertama implementasi SIGDAR, untuk selanjutnya akan berkembang untuk bidang-bidang yang lain. Kemudian, apa itu SIGDAR adalah sistem pengukuran kebugaran secara digital. Nah, SIGDAR ini membutuhkan perangkat yang disebut Android. Jadi, bagi siapa saja yang ingin melakukan pengukuran kebugaran secara digital, harus memiliki HP Android dengan aplikasi Android. Karena yang lain masih belum memungkinkan, iPhone juga belum memungkinkan. Jadi, yang pertama itu. Yang kedua, cara-cara itu menurut Pak Supadio juga sangat sederhana, karena hanya di... Aksesnya dapat didapatkan melalui Playstore, kemudian ikuti saja petunjuknya. Dari situ, kita akan mampu mengukur kebugaran kita sendiri. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya sangat apresi terhadap di IPORS, terutama di Komisariat Pokel, yang setelah sangat hampir setahun lebih, setahun setengah lebih ya, melakukan latihan bersama secara virtual, baik pagi dan sorenya disambung kolaborasi, dan di tengah-tengah itu ada banyak rumah sehat yang juga melaksanakan latihan bersama. Tentunya, dalam masa pandemi, kita sudah mendapatkan peningkatan kebugaran untuk tubuh kita masing-masing, dan kebugaran tersebut adalah tanda bahwa imunitas kita diharapkan akan lebih membaik. Namun demikian, kebugaran tersebut perlu kita buktikan secara kaedah kesehatan yang berlaku, yaitu yang diberlakukan oleh Kemenkes. Nah, untuk itulah, apabila kita mengukur kebugaran secara manual, itu sudah banyak sistem-sistem, metoda-metoda yang diberlakukan, tapi oleh karena pandemi, Kemenkes itu membutuhkan data dari masyarakat Indonesia yang telah memampu melakukan pengukuran kebugaran, dan itu didata sehingga bisa menjawab bahwa selama masa pandemi ada ukuran tertentu dari masyarakat Indonesia siapa yang bugar, siapa yang belum bugar, dan kalau belum bugar juga diberikan tips-tips, saran-saran untuk menuju kepada kebugaran. Karena untuk menuju kebugaran tersebut diperlukan tahapan. Misalnya kita untuk mengukur kebugaran itu harus mampu berjalan 1,6 kilo dengan jalan cepat dalam waktu sekitar 45 menit. Namun demikian, apabila yang belum mampu, bukan berarti dia berhenti sampai di situ. Mari kita ber-BEP lagi, yang lebih teratur, lebih benar, lebih baik, dan dicoba lagi. Semakin lama bertambah, itu kecepatannya semakin bisa didapat, dan bintangnya bisa didapat. Jadi dalam SIGAR itu, tanda bahwa tanda-tanda tingkatan kebugaran itu dinyatakan dalam bentuk bintang. Ada bintang 1, bintang 2, hingga bintang 5. Kemarin dalam pendampingan kepada induk-induk organisasi yang lain, kami mendapati bahwa yang mendapatkan bintang 5 itu sejauh ini saya baru menemukan 1 dari 100 orang. Bintang 5 ya, itu sempurna kebugarannya, dan itu anak muda. Yang bintang 4 itu masih di bawah 10, jadi di bawah 10 persen. Itu hanya potret dari satu induk organisasi dari klub jantung sehat. Mereka itu melaksanakan dari 100 orang, 10 persen itu mendapatkan bintang 4, 1 persen mendapatkan bintang 5. Nah, bagaimana potret BEP yang diwakili oleh KBI? Nah, untuk itulah saya sangat menghimbau, karena insya Allah pernah di kemis, kami dari BEP yang dalam hal keanggotaan KORMI diwakilkan kepada KBI, harus menampilkan potret dari KBI, potret dari BEP. BEP itu tingkat kebugaran anggotanya itu seperti apa? Kita kalau inginnya saya, para pelatihnya dulu, tapi sulit ya menjangkau pelatih seluruhnya harus mengukur kebugaran, karena pelatih itu garda terdepan untuk mensosialisasikan BEP. Jadi kalau pelatihnya saja tidak bukar, bagaimana dengan yang akan dilatih? Kita harus menunjukkan bahwa para pelatih itu setidaknya sedikitnya bintangnya itu tiga. Jangan sampai itu tidak ada bintang. Nah, kalau bintang 5, bintang 5 itu seperti itu. Jadi untuk itulah, karena hari kemis itu sudah kurang tiga hari lagi, kemudian kita juga dalam masa pandemik yang teman-teman belum, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu belum berani keluar untuk berkelompok, melakukan sikir secara kelompok. Maka dari itu saya ingin mendata saja, karena Pak Supado juga sudah menghimaukan, sudah mengumumkan selama satu minggu terakhir, bagi siapa saja yang telah melakukan pengukuran sigar, mohon mengisi formulir yang saya bagikan melalui WA saja supaya mudah diisi saja. Itu ada pilihan-pilihan, misalnya pendidikan itu tinggal dipilih salah satu, kemudian misalnya pekerjaan, pensiun atau masih ada, tinggal dipilih salah satu, gender juga dipilih salah satu, laki atau perempuan, golongan darah juga bisa nanti dipilih salah satu, dan hal-hal tersebut akan kami petakan, sehingga nanti dalam KBI itu ada potret yang jelas, dari 100 orang misalnya. Dari 100 orang ternyata separuhnya itu pendidikannya S1 ke atas, yang separuh S1 ke bawah misalnya. Kemudian laki-perempuan juga harus kita pilih. Kemudian usia apalagi, usia itu harus ada terkait dengan tingkat kesehatan. Biasanya kalau yang muda diharapkannya itu seharusnya bugar. Kalau anak muda bugar itu sudah umum, tapi apabila yang di atas 70 itu bugar itu berarti BIP itu berhasil insya Allah. Jadi itulah yang ingin kita sampaikan kepada dunia nasional kita melalui KEMENKES, bahwa KBI itu tampu menampilkan potret dari para pegiat dan penggiat, dari anggota dan dari pelatih. Nah kenapa KBI itu harus presentasi pada hari gemis? Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa KORMI dan KEMENKES telah menandatangani MOU, bagaimana kita ketahui bahwa di dalam KORMI itu berhimpun 56 anggota organisasi, salah satunya adalah KBI. Dari 56 anggota tersebut, pada tahap pertama baru 6 induk organisasi yang diberikan program secara faktual. Artinya diberikan program dan diberikan pendanaan untuk melaksanakan SIGAR di sebuah provinsi dengan 5 kabupaten garis miring kota. Itu adalah Jantung Sehat, Sanam Tera Indonesia, Senam Pernafasan, KORPI, Kemudian IELTSI itu ikatan olahraga kebugaran atau kreasi Indonesia, kemudian satu lagi ILDI, ikatan langkah dansa, dan satu lagi saya lupa, agak nggak ingat ya. Jadi itu ada enam. Nah kemudian Alhamdulillah mudah-mudahan kita berhasil dengan nanti hasil dari presentasi pada hari kemis. Yang berikutnya itu KBI terpilih, padahal KBI termasuknya masih anggota baru di dalam KORMI, karena perjuangan juga ya, dan kita dari 56 itu harus mampu menampilkan potret yang menjanjikan kepada KORMI, karena men-case. Nah jadi KBI itu terpilih dari sisa yang 50 itu dipilih lagi 5, mudah-mudahan dirensanakan tahun depan kita mendapatkan program dengan tanda tangan PKS nanti antara KBI dengan KMNKES untuk program yang berikutnya, dengan nanti ketetapan provinsi akan ditetapkan oleh KMNKES. Dan kita dalam pekerjaan tersebut bekerja sama setiap kabupaten dari sembilan kota, bekerja sama dengan minimum 5 puskesmas. Jadi puskesmas tersebut akan ditetapkan oleh dinas kesehatan terkait di dalam daerah tersebut, kemudian kita mengerahkan anggota kita plus-plus anggota KBI plus masyarakat sekitar untuk dipraktekkan SIPGAR secara serentak. Jadi misalnya dalam satu puskesmas A ada 10 orang itu serentak pada hari yang sama, kemudian puskesmas yang lain 10 orang dengan koordinator yang berbeda. Kemudian dalam koordinasi kabupaten-kota dikumpulkan ada 10, ada 5 puskesmas dengan masing-masing 10 orang, berarti ada 50 orang. Maka akan dilaporkan kepada KMNKES, DINKES, dan KORMI dan KORMI daerah. Seperti itu urutan mekanisme pekerjaannya. Saya sangat berharap Bapak-Bapak Ibu-Ibu dapat menukung, karena saya ini hanya corong saja, saya ini hanya mewakili saja, tapi apa yang bergerak di belakang saya ini adalah BIPERS, Bapak-Bapak Ibu-Ibu tanpa ada gerakan dari BIPERS, itu saya tidak bisa menampilkan apa-apa. Jadi konsep bisa saya buat sebagus apapun, tapi apabila datanya tidak terdapat, tidak saya miliki, maka saya, kami, KBI tidak mampu menampilkan apa-apa di hadapan KMNKES. Bukan saja KORMI, tapi ini sudah meningkat ke KMNKES. Maka dari itu, saya sangat mengharapkan semula itu karena kita tidak bisa berkelompok, setidaknya setiap satu rumah sehat diwakili oleh satu orang peserta subgar. Saya hari Senin besok insya Allah akan membuat desain GIS, Geographic Information System, jadi membuat peta GIS untuk hasil subgar kita, tapi tidak kelompok, kalau di Indulain itu kelompok. Kalau kita karena situasi yang tidak menghubungkan, sehingga setiap rumah sehat di dalam peta itu nanti akan terwakili seminimum satu orang, kemudian satu orang tersebut nanti akan terlihat bintangnya berapa atau belum berbintang, tidak apa-apa, tapi nanti akan ada saran di situ. Seperti itu, mudah-mudahan agak jelas. Apabila ada pertanyaan, silakan. Terima kasih Pak Sukadil. Baik, terima kasih Bu Hadi. Sebelum kita beri kesempatan, saya mengimbau saja, termasuk diri saya sendiri, karena saya sudah dapat exit permit, mudah-mudahan saya akan mengukur subgarnya mungkin hari ini. Jadi setelah pertemuan ini, kami akan mencoba untuk mengukur subgar, mempraktekan subgar seberapa jauh. Dan oleh karena itu, imbuan saya kepada teman-teman semuanya yang hadir pada kesempatan ini, masih ada 38 instrumen, tapi satu kotak itu ada yang dua orang, ada yang tiga orang, dan sebagainya. Saya mengimbau semuanya yang hadir di sini, silakan. Hari ini atau besok atau lusa, ada beberapa hari untuk kita kumpulkan, dan nanti akan di-compiling oleh Ibu Hadi langsung. Silakan untuk melakukan praktek subgar. Itu saja imbuan saya, dan untuk itu saya buka kesempatan untuk bertanya, silakan. Pak Parti yang sudah punya pengalaman mungkin bisa menyampaikan sesuatu, menguap Pak Parti duluan. Pak Parti, saya tanya. Yang lain nanti menyusul, silakan. Saya tanya, boleh? Ya, mau nggak, Bu. Ya, Bu Adi, mungkin mau nanya, saya Rimi dari POPEL 12. Mau nanyakan masalah teknis, ketertanya kepada siapa ya, Bu? Pertama itu karena yang saya alami beberapa waktu yang lalu, ada masalah yang belum konsisten. Ada berisik apa ya? Mungkin di-mute semua dulu. Mohon maaf, saya mute lagi. Yang berkepentingan, silakan meng-unmute masing-masing. Oke. Silakan. Ya, terima kasih. Saya Rimi, POPEL 12. RS 12. Menanyakan untuk masalah teknis, ditanyakan kepada siapa? Karena yang saya temui di lapangan, kendalanya adalah ketidaksinkronan antara laporan dengan apa yang saya lakukan. Beberapa minggu yang lalu, saya lakukan itu, tidak bugar OBS. Tetapi beberapa minggu kemudian, saya baik bintang 4 OBS. Kemudian kemarin saya lakukan dengan baik, layak, tapi tidak muncul laporan. Boleh saya tahu kepada siapa? Saya tanya. Oke. Sebetulnya itu harusnya memang yang memiliki sistem itu Kemenkes ya, Bu. Saya di situ, kalau tidak salah seharusnya dalam sistem itu harus ada contact person untuk masalah teknis, seharusnya. Tapi apabila tidak, nanti akan saya tanyakan. Tapi begini, Bu, memang pengukuran kebugaran itu bisa berubah-ubah. Ini mengganggu, tidak kedengeran, jadi suaranya, ada suara masuk gitu, jadi tidak kedengeran, Bu Adi bicara sama Bu Rini. Sudah saya mute, saya mute sekali lagi, dan mohon kesadarannya, untuk yang tidak berkepentingan, silakan mem-mute masing-masing. Silakan di-unmute masing-masing. Ya, terima kasih. Jadi, Ibu Rini, bisa saya ulang, jadi dalam sistem itu yang seharusnya itu ada di situ contact person untuk masalah teknis. Apabila Ibu tidak menemukan, tentu nanti akan saya tanyakan, tapi gini, bahwa pengukuran kebugaran memang dari satu hari ke hari yang lain, itu belum tentu sama, belum tentu meningkat, dan belum tentu menurun. Bergantung kondisi fisik kita. Nah, jadi itulah gunanya kita ukur, minimum itu kalau anjuran dari para dokter S, K, S, P, S apa, dokter olahraga ya, itu adalah tiga kali dalam satu minggu. Jadi tidak perlu setiap hari, yang namanya sikgar itu. Itu ideal lah, tiga kali dalam satu minggu. Apabila misalnya dua kali, ya nggak apa-apa, satu kali nggak apa-apa. Tapi ideal itu tiga kali dalam satu minggu. Tapi tidak dianjurkan tiap hari justru. jalan kaki 1,6 atau 6 menit tersebut tidak dianjurkan setiap hari. Jadi pada saat kondisi tubuh kita mungkin kurang bagus, sementara itu kita tidak menyadari kalau kita tidak ukur dengan sikgar. Begitu kita ukur dengan sikgar, oh ternyata nggak keluar bintang. Berarti kondisi kita memang tidak berbintang. Jadi di bawah rata-rata, seperti itu kebugarannya. Tapi besoknya lagi, karena penasaran, coba dengan tidur yang cukup, dengan BEP dulu sebelumnya, kemudian lakukan jalan kaki sesuai dengan anjuran di dalam sistem tersebut, mungkin bisa meningkat. Jadi itulah jurnal potret kesehatan diri kita. Kebugaran, bukan kesehatan, kebugaran. Kalau kesehatan kita ceknya biasanya di laboratorium ya, nggak ada bintang itu sehat. Tapi sehat belum tentu bugar, karena kalau kita tidak latihan berjalan, kita sebentar setengah kilo saja sudah ngos-ngosan. Nah itu kurang bugar, berarti kita itu tidak bugar. Itu karena kebugaran itulah yang penentu dari bagus tidaknya imunitas kita. Begitu buri ini ya, tapi nanti tetap pertanyaan dulu akan saya tanyakan kepada tim Sipgar kenapa tidak ada informasi seperti itu di dalam sistemnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Adi. Nyambung sedikit, mekanisme untuk bisa menjaring Bu Adi seperti apa. Seperti Bu Rini ini, seperti apa yang dialami Bu Rini, seyogianya juga ditampung saja sebagai laporan. Supaya praktis mekanismenya seperti apa untuk bisa langsung dijaring saja oleh Bu Adi. Jadi hasil dari Ibu Rini ya, dari hari per hari, maupun yang baik, yang jelas maupun yang tidak jelas, mohon disampaikan kepada saya secara semuanya, secara total, dan itu bisa saya sampaikan dalam presentasi yang akan datang, itulah salah satu masalah yang harus diatasi juga oleh sistem timnya Sipgar. Jadi bahwa sistem itu memang harus ditrial berulang-ulang, mungkin bertahun-tahun ya, sebagaimana kita punya sistem namanya SISTI, itu kan juga belum beres-beres sampai sekarang, karena seperti itu. Hari ini beres, besoknya tau-tau down lagi, besoknya lagi ada apa lagi, nggak bisa registrasi, besoknya itu sudah bisa notifikasi masuk. Jadi hal-hal seperti itu, dalam sistem itu normal, kita butuh kesabaran untuk menjalannya. Terima kasih ya. Silakan yang lain apabila ada yang bertanya. Sayangkan di sini. Satu lagi, Bu Adi, mohon maaf. Kalau nanti ada sebaran WA untuk mengisi data kebugaran secara rekap yang tadi Bu Adi sampaikan, itu untuk berapa kali latihan kes kebugaran seminggu tiga kali cukup atau seminggu hanya sekali saja baru kita laporkan? Semua yang sudah Ibu lakukan dilaporkan saja. Sampai hari Ibu mengisi tersebut, kan saya di situ tulisnya hasil SIDGAR harap dilampirkan. Dari pertama Ibu pernah memulai sampai terakhir Ibu melakukannya. Karena itu juga bisa dievaluasi kepada, dievaluasi oleh Kemenkes sampai seberapa jauh sistem tersebut bisa diadop oleh para masyarakat. Kalau pendekatannya Kemenkes itu kan pendekatan kemasyarakatan. Jadi tidak pendekatan secara membership seperti kita. Nah kalau kami di Kabupaten karena kita sudah memiliki juga sistem keanggotaan, jadi kita yang utamanya anggota atau pelatih dulu, kemudian anggota pelatih tersebut mesosialisasikannya kepada kalangan terdekat, yaitu mungkin keluarga, teman-teman, dan sebagainya. Baru nanti akan tercipta sebuah kelompok serta SIDGAR yang lebih banyak. Kalau di Kemenkes itu memang nanti kalau Puskesmas yang mendapatnya insya Allah tahun depan, itu langsung kepada Puskesmas. Nah Puskesmas itu memang setidaknya di Puskesmas tersebut adalah pekiat BEP kita yang ada di situ untuk sebelum bersibgar itu biasanya latihan senam sesuai dengan cabangnya kita, senam BEP baru setelah itu praktek SIDGAR. Seperti itu Bu. Terima kasih Bu Adi. Sama-sama. Baik, silakan Pak Lati. Nanya Pak Padil. Oh, monggo silakan, Bulis. Oke, apa kabar, Bulis? Baik, Bu Adi. Sama-sama. Ya, Pak Sian. Gini, Bu Adi, saya memang dari awal itu waktu itu sudah mengikuti petunjuknya. Cuma kebetulan kan di situ ada pilihan untuk ASN. Nah, kebetulan saya kan masih ASN ya, walaupun tinggal sebentar lagi. Nah, itu kok mandek gitu loh. Jadi sampai sekarang nggak bisa pakai gitu, nggak bisa pakai aplikasi tersebut. Nah, mungkin ada bisa ditunjuk siapa gitu untuk saya konsultasi untuk operate-nya atau gimana selanjutnya. Jadi untuk registrasi aja saya gagal gitu loh. Ini barusan saya ulang juga. Baik, Bulis. Jadi dalam hal ini, Bulis, karena Bulis itu mengikutinya maka dari itu jadi di dalam situ itu kan ada pilihan ASN atau umum. Kalau kita mengikuti secara kita sebagai anggota BEP atau anggota KBI kita memilihnya memilih pilihan umum, Bulis. Jangan ASN. Karena ASN bagi yang untuk Kemenkes itu jadi tidak masuk ke dalam kelompoknya KORMI gitu ya. Jadi umum. Orang masyarakat umum yang kita nggak tahu siapa. Oke, oke. Jadi kesalahannya di situ ya. Makanya nggak mau. Ya, keumum. Kemudian nanti di situ ditulis KORMI. Kemudian induknya apa KBI. Gitu ada kok itunya urutannya. Nanti muncul macam-macam pertanyaan. tapi nanti untuk persiapan KAMIS ini kan saya apa adanya yang data sudah masuk berseorangan yang sudah melakukan sejarah akan saya petakan berapapun itu karena tadi dapat informasi dari Pak Harwit itu di Lampung itu Pak Suryono juga sudah melaksanakan. Pak Betrisel dari Rio juga sudah. Saya berharap itu sebetulnya dari Papua ada biar satu-satulah jadi petanya itu rame gitu dalam peta itu klik-klik-klik meskipun satu orang karena kita prototip saja. Namun selanjutnya akan kita lebih lebih apa ya lebih lebarkan lah itu pas ininya pesertanya gitu Bu Lies. Baik. Terima kasih Bu Adi. Untuk memperluas itu perlu briefing ya perlu penjelasan secara secara saja kita nanti akan adakan Pak Pak Sepatio mohon difasilitasi nanti ada satu hari minggu mungkin mungkin satu jam atau setengah jam cukup ya khusus penjelasan teknis tentang segar. Mungkin juga bisa diulang-ulang karena tidak bisa seperti apa itu gap-lapnya laptop itu juga kan berulang-ulang ya disampaikan ya tidak bisa satu kali supaya teman-teman ini semuanya saling bisa melengkapi gitu apabila yang sudah lancar sudah pintar bisa memberikan masukan kepada yang belum lancar seperti itu Pak Sepatio mohon ujin terima kasih ya alang-ulang sangat bagusnya kalau seandainya itu penjelasan itu bisa ditinggal muter-muter muter-muter itu ya semacam rekaman gitu karena kami tiap hari kami memang hanya sekedar mengingatkan saja bahwa silakan untuk melakukan sipgar secara mandiri namun kalau ada penjelasan yang lebih teknis dan itu mudah-mudahan sudah ada materinya tinggal tutorialnya dan nanti saya akan kirimkan tutorialnya secara betapa habis ini ngapain habis itu ngapain Bu Adi boleh saya tanya Bu Silakan ini Bu Nani dari IPB dari PKH saya kebetulan sebagai ketua di rumah sehat BIP PKH Pertanakan dan Keswan yang kemarin baru melonsing 22 provinsi untuk pegawai ASN yang aktif untuk berlatih ON dan OG BIP dan itu sudah sepakat kita akan lakukan secara rutin dan ada dua jadwal sebetulnya yang satu jadwal untuk PKH para pensiunan dan yang satu untuk jadwal untuk pegawai ASN yang aktif di 22 provinsi nah terkait pada SIPDAR ini Bu ya saya kan sudah mencoba untuk merigis umum kan saya tidak SM umum karena saya kan pensiunan dan saya selalu menganemui kendala itu pada saat saya mengisi apa namanya bukan PIN ya identitas ya maksudnya passwordnya passwordnya saya membuka password sesuai dengan password email saya itu gak bisa terus yang kedua saya mengatakan itu dari tanggal lahir saya coba tanggal lahir juga gak bisa akhirnya saya tinggalin Bu jadi saya gak pernah mengakses SIPDAR lagi karena disitu itu aja Bu yang belum bisa ke dalam sistem terima kasih banyak Ibu Nani jadi menurut saya ini sangat bagus Pak Supadio saya mohon dalam waktu yang singkat dari hari ini sampai hari Rabu saya perlu menginventarisasi semua kendala yang muncul jadi mungkin dituliskan saja barangkali ya kalau satu-satu nanti saya kan lupa Ibu Nani itu kendalanya sudah mencoba kendalanya ini polis sudah mencoba kendalanya dimana itu nanti bisa saya rangkum untuk disampaikan langsung kepada tim SIPDAR di Kemen saya rasa itu akan bagus sekali buat evaluasi mereka juga karena memang hari kemis itu adalah hari evaluasi bagi yang telah melakukan SIPDAR jadi tentunya kendala-kendala di lapangan itu harus di inventarisir oleh mereka juga begitu Bu Nani ya nanti kalau boleh usul kami untuk rumah sehat DPPKH ini kan merupakan gabungan dari seluruh instansi yang para pensiunan gabung di PKH ini mungkin terkait dengan sistem SIPDAR belum tersosialisasi dengan baik di lingkungan kami jadi kami mohon mungkin bisa apa saya usul bisa satu apa jadwalnya kapan nanti untuk bisa kita invite semua para papers yang PKH plus-plus ini untuk bisa akses daripada sistem SIPDAR ini saya belum berani karena saya sendiri belum bisa hanya satu yang bisa tapi maksudnya belum tersosialisasi dengan baik pelatihnya untuk kami baik saya saya ada usul ada dua ada dua hal hal pertama adalah untuk menghadapi hari kemis untuk menghadapi hari kemis saya mohon semua itu langsung saja kepada Ibu Adi dan mohon Ibu Adi menyampaikan aksesnya entah itu HP atau WhatsApp atau email jadi semuanya silakan untuk memberikan informasi kepada Ibu Adi itu yang untuk hari kemis jadi mulai detik ini kita coba melakukan sesuatu apapun hasilnya informasikan kepada Ibu Adi langsung dan mohon sekarang aja mohon Ibu sampaikan akses yang bisa disampaikan kita semua mencatatnya saya praktis nah yang kedua untuk jangka yang akan datang karena SIDGAR itu bukan karena untuk kepentingan kemis tapi untuk kepentingan semuanya dan dalam waktu yang tidak terbatas karena kalau saya tidak salah ini adalah menyongsong Indonesia bugar tahun 2045 100 tahun kemerdekaan kita dan itu merupakan program nasional yang terus-menerus akan digalakkan untuk yang kedua itu mungkin kita melalui jalur-jalur institusi yang ada dan itu tutorial yang ada itu mungkin disebarluaskan untuk bisa disosialisasikan lebih luas melalui institusi-institusi yang ada dalam hal ini kan ada para rumah sehat ada waktu-waktu untuk laber kesempatan itulah kita isi dengan mengulang-ulang mengulang-ulang tentang tutorial itu saya kira kami usul itu aja jadi yang pertama dulu mohon Ibu Hadi menyampaikan akses yang bisa disampaikan oleh teman-teman yang kebetulan ada di sini dan kemudian tolong disampaikan dengan teman-teman yang kebetulan belum hadir hari ini mungkin disampaikan besok kita masih punya tiga hari mudah-mudahan sekian persen dari yang hadir ini menyampaikan aja sudah lumayan saya kira terima kasih ya Pak Pak Supadil agar terpisah dengan WA yang lain untuk sementara ini grup WA grup temporally saya akan buka WA grup temporally khusus Sipgar saya jadikan Pak Supadil admin untuk memasukkan yang telah dari grup kelapa dan ipu mungkin Bapak paham siapa-siapa saja dimasukkan saja ke dalam grup saya tersebut sehingga itu khusus untuk hasil-hasil Sipgar jadi saya nggak bingung kalau kecampur dengan WA lain itu kan kadang-kadang nanti kelewat dan sebagainya ya itu boleh nggak itu kita minta izin pada teman-teman yang sudah Sipgar ada grup baru yaitu khusus grup Sipgar peserta Sipgar dari KBI itu IPB boleh masuk Bu IPB boleh masuk semua siapanya dari yang disebutkan bukan tadi soalnya yang disebutkan cuma vokal sama ibu oh siapa saya mohon supaya tidak supaya tidak seolah-olah pondok kelapa sentris lebih baik ibu aja buka nanti kita akan bergabung ke sana kan sekarang ada kesan kesan pertama yang kita peroleh antara lain dari ibu Rekno seolah-olah ini hanya untuk eh enggak enggak bukan isu bukan bukan maksud saya bukan vokal sentris enggak saya tadi soalnya ibu bu Adi menyebutnya vokal dan ibu saja makanya saya ini kan IPB boleh enggak masuk di situ Pak mohon maaf bukan bukan maksud saya seperti itu Pak aduh kayak Papa Johnny kayak siapa aja bukan maksud saya itu supaya bukan hanya ini merupakan satu indikasi bahwa seyugianya kalau WhatsApp grupnya itu yang men-setup Bu Adi berarti itu berlaku semuanya tapi adminnya itu misalnya Pak tapi jangan sebut purut ibu dengan vokal kemudian Pak Harwi tono bertanggung jawab terhadap IPB dan PKH plus oh gitu oh iya iya adminnya untuk pondok kelapa adminnya adalah Pak istriar untuk PKH adminnya siapa gitu aja kita tunjuk nani aja punggol untuk pondok kelapa kita percayakan Pak istriar jadi untuk apa untuk IPB siapa untuk IPB siapa gitu supadio kita ini sembari tidak saja mengenai SIGAR tapi menurut saya tadi karena tidak semua kalangan ingin mendapatkan penjelasan SIGAR yang sebagus-bagusnya sementara kemarin itu tanggal 4 sampai September kan sudah ada sebetulnya ya presentasi webinar dari KMNS jadi saya punya ide kita melaksanakan webinar yang memanggil pembicara dari SIGAR untuk seluruh Indonesia nah nanti setelah itu setiap kelompok itu apabila masih ingin diperdalam lagi kita mempelajari dari tutorial tersebut para ahli-ahlinya misalnya di Pokel ada Pak Supardi di PKH IPB ada Pak Harwit kemudian di mana dan seperti itu jadi tapi secara keseluruhan holistik itu ada dulu dari kemenkesnya asli itu supaya tidak salah-salah karena saya juga kan pengguna sebetulnya ya bukan 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 creator dari dari SIGAR jadi takut saya ada yang salah mungkin bisa dikoordinasikan oleh Mondok Kelapa atau manapun karena yang kemarin terakhir webinar itu koordinatornya itu PKH IPB yang saya janjikan yang berikutnya itu Pokel yang berikutnya lagi IPU atau Pokel mau jadi satu Monggo karena kita webinar pun webinar nasional itu akan bergilir sedikitnya setahun dua kali tapi apabila memungkinkan tiga kali webinar nasional ya karena kita akan manggil pembicara dari kemenkes dari kemenpora dari para ahli di luar PIP sendiri gitu baik jadi untuk mengantisipasi Kamis saya mau anu yang ini kan tinggal tinggal hitung hari ya yang berapa Pak apa Dio terakhir terakhir laporan kapan jam berapa buat kami saya tinggal masuk-masukkan data ya kalau hari apa kalau sistem apa namanya konsepnya itu kan saya udah buat mulai hari besok ini sama orang BPPT saya sarankan Bu Adi secara konkret sekarang aja Bu Adi bikin WhatsApp group ya terus kemudian dari Pondok Lapa adminya Pak Istiar kemudian dari PKH siapa dicatat aja sekarang dan kemudian WhatsApp group setelah pertemuan ini sudah jadi sehingga dari daerah manapun silahkan memasukkan data itu melalui WhatsApp group yang dibentuk oleh Bu Adi tadi kalau dari daerah bagaimana Pak itu jawaban itu tadi yang saya sampaikan dari daerah masukkan aja di WhatsApp group yang sebentar lagi akan disetap oleh Bu Adi itu ya semua aja jadi satulah supaya tidak tercambung dengan data lain dengan informasi lain khusus khusus jadi jangan masuk lain-lain kalau saya sudah masuk di aplikasi Pak Pak Bagil oh iya misal barusan saya berikan itu formulir manual ya karena kita belum siap di dalam sistemnya template untuk pendataan itu belum siap jadi kita manual masuk-masukkan datanya nanti gak masalah olahraganya besoknya ternyata hasilnya cuma 25 meter gak bisa ternyata saya sama pak bet itu sama pakai trip ternyata gak bisa nah berkat itu saya belum berani keluar rumah Bu saya belum berani keluar rumah nanti deh habis ini mungkin besok saya coba lagi tapi keluar rumah jalan keluar tapi perbedaan ada perbedaan kalau gak keluar rumah keliling rumah mengawili rumah sama aja nanti kayak pak bet itu pak bet itu cuma 17 17 meter katanya keliling rumah saya pakai saya pakai treadmill 25 meter hanya 25 meter kalau keliling rumah 17 meter itu kan bisa diulang-ulang selama berapa kali kelilingnya 5 kali 10 kali gitu loh bisa mungkin pak bet lebih baik pak bet cerita langsung aja itu memang lokasi itu saja lokasinya muter-muter disitu aja Bu karena terbuka kan lokasinya itu supaya konkret pak bet silahkan kita ya terima kasih terima kasih terima kasih saya mau tanya nama ini apa saya isi Bu yang mana nama komisi otkb ini apa okk okk sampai lupa saya jadi sembari saya menjelaskan dalam komisi ada di bagi 3 komisi kita BP itu maksudnya ke okk olahraga kesehatan kebukaran kalau otkb olahraga tradisi kerasi budaya semacam kalau opt olahraga petualangan tantangan semacam airsoft gun apa itu namanya BMX kemudian yang apa ya yang street soccer dan sebagainya yang muda itu kita okk pak kurang penjelasan oh kakak ya oke jadi saya jalankan sedikit bu ya setelah saya setelah diisi formulir ini nanti kita kirimkan ke ibu Adi ya di dalam grup itu pak oh ya jadi masalah sipgar ini pak bu pertama saya coba itu memang di rumah keliling-keliling rumah dapatlah 12,7 meter selama 6 menit kemudian saya ngomong-ngomong sama Pak Arwit saya diketahuin sama Pak Arwit bukan gitu Pak Bek harus keluar rumah jadi sepertinya bukan keliling rumah kita sampai 6 menit itu kita harus satu arah jadi kemarin saya coba sampai 6 menit itu 428 meter setengah kilo kalau 6 menit itu target apa rata-ratanya itu ini setengah kilo tapi gini di dalam Induk siapa ya kemarin itu yang di Jakarta itu dia mengelilingi lapangan ten lapangan basket itu 7 kali berarti kan di dalam lokasi yang sama diulang sebanyak 7 kali saya gak lihat hasilnya ya tapi ada yang melaporkan kita melakukan sipgar di dalam sebuah lapangan basket nah itu mengelilingi 1,6 kilo itu adalah berapa kalinya lapangan basket lah gitu berarti kan di GPS-nya itu-itu saja tapi dia diulang sekian kali cuman ya memang saya gak lihat hasil tapi saya rasa itu ya di dalam formulir yang saya kirimkan Pak Betrizal belum ada kendala keluhan dan sebagainya mohon ditambahkan saja karena itu penting sekali sebagai bahan evaluasi bagi Kemenkes justru hari kemis itu akan dijaringlah semua kendala yang ada kalau hasil itu oke aja ya ada yang berbintang ada yang gak berbintang itu oke hasil orang yang sudah berhasil lebih penting lagi bagaimana sistem itu bisa user friendly bisa digunakan oleh seluruh masyarakat yang untuk saat ini yang memiliki android tapi kalau yang memiliki android saja juga sudah punya kendala banyak-banyak kayak gitu kan harus dievaluasi oleh oleh Kemenkes ya kan ya 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 saya coba untuk tiga hari ini mana yang maksimalnya yang bagus itu nanti saya kirimkan sama Bu Adi ya saya ingin tahu juga ini kecepatan kita jalannya berapa gitu ditingkatkan saya coba 6 menit lagi kalau bisa lebih dari 500 meter bu asionya ya cuma saya belum dapat bintang lagi bu saya pinginnya dapat bintang itu baik baik saya kira kita kita batasi untuk tidak bicara detail tapi secara umum silahkan yang lain kalau di daerah benar saya minta banyak dua kan Pak Tafrin Pak Tafrin ini dari Surtra ini saya sebelum di aplikasi cuma kan saya belum ini cek darah saya sudah masuk pada ukuran tinggi badan lingkaran itu sudah masuk semua mohon di spotlight Pak Tafrin saya sudah masuk di aplikasi itu saya sudah ukur tinggi tinggi badan berat badan kemudian lingkaran tinggal saya tinggal masuk ke darah saya belum cek ke dokter saya punya kolesterol cuma itu koordinasinya apakah di langsung atau ada poskos poskos di sudah tahu di daerah apa siap koordinasinya saya kemana nanti oh Bapak kan independen ya Pak ya mengukur si independen kemudian nanti di dalam grup Bapak akan di invite masuk ke dalam grup dilaporkan saja itunya hasilnya IPPU iya IPPU iya bapak dari Sulawesi Tenggara Alhamdulillah Pak selamat datang jauh jauh sudah sering di dalam grup tinggal tinggal saya terus terudara saja iya saya rasa yang kolom belum saya buat malah kendala dan saran itu penting sekali bagi para peserta karena saya hanya mendata saja hasil tapi kan kendalanya itu harus disertakan saya mau jalan terus koordinasinya saja saya kemana supaya saya bisa apakah di post itu sudah tahu atau belum saya laporkan di jatirayak nanti dalam BA Group yang segera akan kami bentuk bapak nanti di invite sebagai salah satu peserta tolong bagi untuk kasih nomor saya terima kasih Pak participasinya iya terima kasih siapa lagi silahkan jadi yang harus friendly kayak di Shopee itu Bu sampah mungkin Budini atau Pak Parti yang sudah punya pengalaman silahkan untuk menyampaikan sesuatu saya punya pengalaman mungkin hasilnya ada kalau tidak salah tiga atau empat lupa saya tapi yang terang ini ada catatan bahwa yang terakhir itu laporan itu tidak terekam ini saya membuka lagi nyari tidak ketemu jadi itu yang mungkin perlu dicadar jadi bagaimana memasukkan data membuka file itu perlu lalu yang kedua bahwa tadi untuk mengisi tadi yang umum itu memang sulit disitu kami pernah memang coba coba yang umum sulit lalu untuk tadi apa namanya kalau kita sudah dapat untuk bisa jalan itu ternyata kan kita pakai peta jadi nanti akan keluar peta mulai satu titik kita akan jalan kalau mungkin petanya itu kalau mungkin lapangan basket atau lapangan olahraga kelihatan jadi kita kelilingnya berapa kilo gitu dan itu nanti pada saat sudah 6 menit pada saat 6 menit itu terus langsung berhenti dia mencapai sekian gitu jadi jadi kalau kita muternya kecil nggak kelihatan di map yang di google itu mungkin nggak terekam jadi 17 meter sekian meter itu akan terjadi jadi mohon kalau teman-teman untuk bapak-bapak ibu akan mencoba sebaiknya ya keliling komplek yang kira-kira lebih besar dari basket lapangan tenus itu mungkin akan terekam baik satu arah nggak apa-apa keliling dua kali nggak apa-apa tapi nanti dia akan berhenti kok gitu berhenti ini saya agak kesulitan sekarang mau melihat yang rekamannya itu sudah hilang jadi besok mungkin saya akan nyoba lagi lalu gula darah dan kolesterol ini memang ya kalau kita punya alat ya bisa tapi kalau nggak kira-kira yang terakhir kapan dilihat akan ada bu itu kita kalau tes di apotek juga bisa dimana-mana bisa itu bisa diisi kira-kira yang perlu kita laporkan lalu yang yang kemudian perlu kami sampaikan itu ternyata kalau seperti itu terekayasannya gini kalau kita mengisinya itu dibaik-baikin itu juga nggak benar jadi lebih ya harus jujur harus jujur sehingga rekomendasinya itu kebetulan saya dapat rekomendasi saya takut sendiri rekomendasinya boleh berolahraga seminggu 3-4 kali terus olahraganya boleh bermain gitu yang olahraga permainan bapak ya mampu ya saya mamanya ini saya ragu-ragu ini bener lah ini main gaplay pak main gaplay gaplay pak disitu anu apa namanya rinci bisa jalan kapi lah saya kok olahraga berat gimana nanti jadi ini catatan-catatan yang mungkin perlu kita tanya yang paling penting yaitu tadi begitu selesai itu bagaimana kita merekam mau dituliskan ya pak yang nanti jangan lupa dituliskan untuk disampaikan semuanya nanti saya rangkum oh iya jadi tampilan terus kalau ngirim bagaimana saya juga ngirim ke temen tapi kok juga hilang di jalan yang keluar itu cuman yang baiknya saya masukkan semua yang masuk juga cuman sedikit cuman oh bagus ada bintangnya cuman gitu aja nah ini mungkin yang perlu dicatat kami sendiri juga mohon maaf ini belum mau buka lagi itu juga dari nolak itu yang enak ya dan ya saya kesulitan juga untuk muter untuk buka kembali buka kembali tapi saya besok akan coba nanti kesulitan kayak apa saya akan laporkan saya kira itu Pak Padua jadi memang ini baru mencoba saya juga belum berhasil bener tapi dengan berhasil bagus malah takut ini apa bener ini bagus sekalian jadi Pak Padua jadi Pak Padua itu sudah di Sepak Padua Pak Padua nanti Rabu jadi pembicara tunggal tentang Sipgar di IPPU itu kan ada gambar sepatu gambar apa itu enggak ada tulisannya jadi bingung orang ada sepatu ada kotak di kotak kecil terus ada apa terus ada apa itu apa yang ditekan itu yang gambar sepatu Pak ditekan baru diisi kalau gambar diisi ini perlu mungkin waktu dijelaskan di webinar itu juga terlalu cepat yang 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 perlu khusus untuk BEP kita undang lagi itu dokter Fida untuk menjelaskan lebih lambat nanti step by step khusus untuk KBI jadi kita jelas dan topiknya hanya segar tidak yang lain supaya waktunya panjang karena kita butuh praktek kita anggota ribuan kalau harus segar semua kita harus juga paham kepada yang lain saya harus mengajarkan Pak Pak Betrizar itu kan akaran untuk 6 menit itu adalah setengah meter eh setengah kilo jadi mohon jangan dilebihkan Pak karena kalau lebih dari setengah kilo berarti Bapak harus setengah berlari dan itu mungkin membahayakan bagi usia kita ya kita tidak dianjurkan untuk berlari tapi jalan cepat saja 50-50 ke atas itu jalan cepat itu lebih dianjurkan sangat dianjurkan lari itu ada hentakan di lutut dan itu nanti mencederai lutut kita jadi kita bukar tapi nanti lututnya malah sakit jadi seperti itu ya Pak silahkan yang lain mudah-mudahan ada Budini silahkan Budini ternyata untuk mohon maaf saya satu lagi untuk latihan untuk mencoba itu ternyata di komplek kami kan ada naik turun gitu ya saya pikir wah ini enggak bisa nih karena kan tidak harus datar itu juga perlu disampaikan sebaiknya datar sebaiknya datar Pak sepatu dengan lokasi yang naik turun itu tidak dianjurkan baik mungkin ada lagi yang lain mudah-mudahan Budini mungkin akan menyampaikan sesuatu belum Pak saya kemarin saya kan banyakan bersepeda kalau bersepeda kan tidak bisa ya Bu bukan ya karena itu tidak bisa jadi saya belum lagi jalan kaki jalan kaki jadi jalan kaki yang sepeda itu setelah kita merasa bugar baru dianjurkan boleh bersepeda boleh berenang makanya saya disitu disuruh berenang bisa bersepeda bisa gitu tapi saya lupa lihat apa bintangnya jadi gini Bu saya pengen nambahkan yang diperhitungkan itu jaraknya dan jumlah langkahnya jumlah langkahnya ternyata karena saya lama menggunakan yang ada di gelang itu kalau itu lebih cocok karena disitu kalorinya berapa dan sebagainya terukur kalau yang segar belum cuman langkah sama waktu tempuh sama data kesehatan sendiri itu saja yang nanti saya ulang lagi aja supaya lebih paham saya juga mau ulang lagi cara berjalannya juga ternyata beda dengan jalan biasa kalau jalan biasa itu tidak ada keringat keluar tapi kalau jalan yang dimulai dari tumit ke depan itu langsung berkeringat dari tumit ke depan tumit ke depan jadi itu yang harus dianjurkan untuk bisa dilihat kita bugar apa enggak jalan cepat kalau Bu Dili cari pakai sepeda yang jalan menurun Bu ya jadi tidak perlu nendayung jadi nanti para BIP ini selain nafasnya itu oke ber-BIP terus jalan kaki seminggu tiga kali minimum enam lima ratus meter enam menit itu insyaallah akan semua penyakit akan di keluarga besar BIP karena ditingkatkan kita setelah napasnya bagus kebugarannya meningkat sedikit demi sedikit nanti ada peregangan yang pakai beban itu supaya ototnya juga kencang bentuk ya meskipun usia bertambah tapi kita tidak kenor kemungkinan fisikal langsung tapi tetap kencang itulah tujuan kita berolahraga jadi kontret BIP itu oke banget gitu kan udah wajahnya cerah seperti Budini Budewita itu ya karena banyak oksigen kan cerah terus gitu ya tapi nafasnya juga tidak tersebut Allah dia masih muda Bu baru 45 baru orang Pak Betrizio semakin hari semakin muda aja semakin muda aja untuk pengesian data kemarin saya ngisi dengan ASN tapi pekerjaan kan pensiun apakah mesti bisa diganti data dengan tidak ASN lagi apa umum atau itu apa mesin saya rasa ada menu yang untuk mengganti memperbaiki data ada koreksi data coba Bapak cari lagi oh ya nanti dicoba ada mengoreksi nama ya kan ada kan nama salah kemudian dikoreksi jadi tinggal praktek keluarnya yang belum ini karena mesti khawatir ya hati-hati pakai masker jalan kaki juga pakai masker kalau pakai masker menggah-menggah betul Pak saya paling nggak tahan kalau pakai masker itu menggah-menggah itu bicara saja jalan cepat pakai masker itu memang capek napasnya nggak kalau olahraga itu anjuran tegas anjuran bahwa tidak boleh pakai masker pada saat olahraga itu karena akan terganggu ya mekanisme nanti co2-nya masuk lagi dan itu berbahaya jadi kalau sedang olahraga itu dianjurkan tidak boleh pakai masker oleh karena itu kalau olahraga harus di lapangan terbuka dan harus jatah jarak betul-betul seperti misalnya lari atau jalan itu jangan kita berombongan lebih pagi lebih pagi lebih untuk jalannya nanti setelah itu selesai jalan baru berjemur setelah matahari tepit supaya kita juga tidak terpolusikan dengan lingkungan yang masih membahayakan ini kan kita mau buka masker kalau kalau sudah agak siang kan sudah ramai di jalanan orang ya lebih pagi lebih baik menurut saya baik masih ada peserta tinggal 25 artinya tadi masih ada 42 jadi mungkin sebagian sudah ada keperluan namun masih ada 25 mau langsung ngerjakan pak mau jalan dulu kita semuanya menunggu whatsapp group itu supaya semuanya masuk situ supaya terkonsentrasi jadi mudah-mudahan masukkan apapun silahkan aja dituliskan di whatsapp group itu sehingga nanti buhadi bisa melaporkan lebih lengkap lagi bisa melaporkan yang bersifat teknis mungkin ada kendala-kendala yang seperti tadi ternyata setelah melakukan sudah ter-record tapi begitu kita mau pengen memanggilnya ternyata enggak bisa atau belum bisa Pak Parti itu sudah ada hasilnya hasil itu mau kita panggil kembali kalau ada masalah baik saya Pak Padio silahkan kembali ya Pak Kambar Pak Ketemu bikin baru saya saya barusan masuk ke Sipgar saya coba sampai ke berat badan saya mau isi enggak bisa ada plus terus ada lengkapi profile tapi setelah saya lengkapi hilang lagi itu kenapa itu antara sinyal antara sinyal dan sistemnya yang masih belum stabil makanya itu nanti tapi Bu Umie termasuk yang sudah mencoba jadi meskipun belum keluar data belum pernah melakukan harus disampaikan gitu bahwa sudah membuka sampai tahap ini hilang-hilang itu sangat perlu saya sampaikan keluhan-keluhan ini semuanya semua yang itu klik Sipgar di Playstore itu sebaiknya nanti mengisi informasinya supaya nanti saya kata ini yang sudah menyelesaikan hilang hasilnya yang sudah menyelesaikan dapat bintang ini yang baru mencoba tapi hilang di jalan misalnya ya setengah jalan sudah tidak berhasil seperti Bullis tadi itu harus saya sampaikan semua tanggal lahir itu untuk tahun tahun umur itu muncul angka 6 aja nggak bisa diubah-ubah pengisinya terbalik Pak dari tahun dulu sudah terbalik itu muncul angka 6 nah diketik ulang diumurnya itu nggak bisa itu HP-nya ganti aja Pak saya pernah coba yang pertama Bu Adi setelah ada kesalahan kalau email kita sudah masuk nanti kita buka email ada ada ini petunjuk-petunjuknya dikasih Bapak harus gini harus gini harus gini katanya jadi kalau email kita sudah masuk cuma nanti Bu Umi bukan emailnya yang sudah masuk ada beritanya itu ada balasannya langsung dikasih sama si Gar oh nggak bisa dibuka emailnya iya Pak kalau yang nggak bisa nggak bisa itu ganti ganti HP aja dulu ini saya lagi nyoba yang termemori oleh saya salah satu yang menurut saya pentingnya adalah begitu kita mulai mengakses harus dijamin jaringan itu jangan sampai terganggu makanya harus pakai data jangan menggunakan akses lain dijamin agak supaya ada stabilitas jaringan karena proses dari awal sampai akhir itu tidak boleh terganggu itu sangat penting terima kasih Pak Padia diingatkan seandain waktu webinar itu sebaiknya jangan pakai wifi pakai paket data paket data oh iya ibu saya pakai wifi mungkin itu yang salah nanti saya cobalah ini terima kasih paket data dan waktu berjalan keliling HP-nya harus nempel nempel maksudnya harus dipegang itu jadi BMP sekarang meningkat Bu Dewita masih pun males udah BMP suruh sipgar pula saya bilang bahwa kita kalau kita sekarang ini masih bicara olah nafas olah geraknya bener enggak itu sudah ketinggalan jamat kita sudah pada tataran bagaimana manfaat BMP itu yang sudah kita sudah bicara sipgar tapi kita masih bicara olah nafasnya bener enggak ya itu sudah ketinggalan jauh produk dari ONB itu adalah hasil sipgar yang bagus jadi kalau kita produksi terus hasilnya harus kita tinjau bener enggak produknya ini betul kalau internal BEP apabila masih enggak bugar-bugar ya dievaluasi mungkin BEP-nya kurang betul mungkin makanannya berantakan mungkin tidurnya kurang seperti saya ya kan ngaku ya kacau maksimum 4 jam sudah sampai umur hampir 70 tahun tidur maksimum 4 jam jadi bagaimana masih ada 24 yang bertahan saya kira cukup ya ya kita tunggu mohon lanjut kita sipgar saya belum dengar Pak Istihan ada kok Pak Istihan mungkin menyampaikan sesuatu ya ini yang tinggal yang dia bisa matikan HP cara matikan kalau matikan HP nggak bisa itu yang repot tadi hostnya tetap harus sabar Pak Ist buka dulu suaranya Pak Ist bukan suaranya silakan Pak Ist baik terima kasih jadi saya cuma ingin menyerangkan pertama memang tadi sudah tersinggung masalah jaringan internet salah satu faktor yang sangat sangat menentukan ganggu apabila tidak stabil maka yang perlu diingat tadi menggunakan paket data jangan pakai private ini pernah saya sampaikan juga lantas yang kedua ini saran ya jadi karena apa yang telah dilakukan seperti Pak Parti tadi supaya yang lama nggak bisa dilihat lagi maka bagaimana cara supaya bisa merekap lama itu maka saya sarankan sebaiknya juga install aplikasi yang dinamakan screen recorder itu banyak itu di di playstore ada macam-macam ada A to Z recorder itu sebelum berangkat sebelum kita berjalan itu kita buka dulu aplikasi itu setelah kita install ya tinggal saat selesai itu kita tinggalkan aja sudah kita bukakan itu sudah tinggal tekan aja apa yang di screen apa yang di layar itu akan terrekam semua minimal kita punya data dari ini bagaimana gitu kan dan itu apa real real fact kenyataan yang ada pada hati ya bisa kita simpan simpan oleh siapa aplikasi itu nah ini nanti ada perbaikan dari aplikasi supaya bagaimana melihat file lama bagai jalan bisa sementara bisa record file-file yang kita lakukan saat ini karena kesempatan melihat file lama terima kasih itu aja Bapak Jok jadi pokoknya kita harus menampak ke depan dengan apa yang terbaik bisa kita lakukan saat ini kita lakukan tapi kita harus mati terus dan sekali lagi apa jurus yang paling berat itu adalah sabar kita maunya semua harus selesai sekarang sekarang semua itu ada proses dan sabaran tapi sabar yang harus mempunyai target saya kira rasanya sudah cukup ya ada yang mau menyampaikan sesuatu lagi Assalamualaikum 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 keren betul sih masa kini itu kayak ini ya kayak 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 cucunya bawa ayamnya jalan-jalan pagi ini sipgar jadi ya seminggu sekalilah jadi taruhan rumah akhirnya seminggu sekali ditengah eh ini kemarin terakhir lahir eh bukan ya yang ini yang pandemi tahun lalu layarnya korban pandemi hasil pandemi ada dua anak-anak mungkin dapat dua cucu